Hai ada razi adik Asya Allah mudah-mudahan aman-aman aja ya Bismillah aja deh Bismillah dari Lantanjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman apa kabarnya mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan alafiat selalu dimudahkan oleh Allah rezekinya terutama dalam suasana pandemi yang sangat mengganggu kita ini sangat membuat rusuh sangat membuat semua aspek kehidupan menjadi terganggu mudah-mudahan Allah segera angkat wabamin dari muka bumi ini ya teman-teman dan bagi teman-teman yang sakit semoga Allah cepat sebuahkan penyakitnya dan bagi teman-teman yang sedang berusaha semoga Allah memberikan keuntungan yang hal yang lebih baik untuknya dan hari ini kita dari daerah tadi aja namanya suatu daerah di pinggiran danau di atas dan ini daerahnya sebenarnya jalannya itu dibikin di lereng bukit ya teman-teman jadi kita bisa melihat pemandangan danau di sebelah kanan dan ini kita dalam perjalanan pulang ke bukit tinggi dan ini sebenarnya juga video lanjutan dari video-video sebelumnya yang insya Allah nanti juga kita akan menunjukkan upload ya teman-teman dan ini adalah hari ketujuh yang penting ini hari seminggu setelah lebaran dan Alhamdulillah dalam perjalanan dari pulang ke Meluja atau menuju ke panah panjang atau menuju ke tinggi kita nggak menemui hambatan seperti cekpoil atau apa eh tapi ada di di daerah Kayuaro nanti pada video kita ketemu sama polisi yang sedang razia masker dan kita sempat berpikir kalau itu adalah razia kendaraan seperti surat-surat dan lengkapan lainnya tapi ternyata Alhamdulillah cuma razia masker doang dan karena kita sudah lengkap memakai masker dan lengkapan lainnya jadi kita dilepasin dan setelah ya kita lewat itu ternyata di depan itu udah antri banget orang-orang yang kayaknya sih menunggu razia selesai gitu loh karena kebanyakan dari mereka ada yang nggak pakai helm ada yang nggak pakai masker jadi agak takut daripada khawatir kalau melewatiin cekpoin di tempat kelihatan tersebut dan ini juga kalau kita bilang sih riding for beauty ya karena ada dari temen kita yang sama-sama riding bareng ada tugas yang harus diselesaikan di daerah panjang jadi kita bareng aja sama beliau gitu loh dan di depan kita ini ada kakak saya kakak gandung saya udah lamoh kalau orang-orang manggil sih kayak gitu ya dia pakai jason 2012 sementara di modif dan kalau kita bandingin ya teman-teman dari video-video sebelumnya ini kameranya dengan kamera yang sama cuman posisinya agak beda gitu gitu loh jadi ini memang kalau kita perhatiin agak shaky gitu ya agak banyak guncangannya karena memang e-cam ini tidak dilengkapi tidak dilengkapi dengan stabilizer ya beda dengan dipo atau kamera yang sama lagi dipo lima mark vs dan kalau sebenarnya kalau kita ingin ngilangin menggoncanginnya atau minimalisir lah ya itu posisinya bagusnya kita taruh di dada pakai kaki strap nah pakai kaki strap gitu dan dia itu lebih stabil jadi nggak terasa betul nggak terasa lebih goncangannya nah kalau ini memang mountingnya di helm jadi terasa sekali ya teman-teman goncangannya kalau teman-teman kalian udah nonton video sebelumnya itu bisa diperhatiin bedanya dan tentu sangat sedikit sekali bedanya kalau ini memang banyak sari goncangannya dan kita udah keluar dari jalan kecil ini ya teman-teman kita mau menuju ke teman-teman teman-teman selamat menyaksikan video kita kali ini dan mudah-mudahan teman-teman terhibur dan sedikit membuat dirasa rindu ke kampung halaman yang kita pinta ini dan sembari kita dalam perjalanan kita nggak mamang panjang lebar kita memutar-murutah aja teman-teman itu dari Syekh Abdul Ambar Al-Hafis al-Qarni yaitu surat al-faqlan ayat 61-77 selamat maka sekian salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضانين آمين تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا وينقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لو لا تعابكم cam اعطان لام بكم وادي ما زم من أبو مستقرا كانت رتي حلي شاء عم Oh udah cemas dulu Lantesin aja Sebelum Razia tadi itu Sebelum tempat Razia tadi itu banyak kendaraan yang berhenti Ada coba kita lihat di sebelah kiri Itu banyak banget Karena ternyata ada Razia di depannya Kita gak nge sih Alhamdulillah kita bisa lewat Ternyata cuma Razia mas kan Dan bisa kita perhatiin sebelah kiri Sebelah kanan banyak mobil sama motor yang berhenti Karena memang mereka khawatir untuk melewati checkpoint tersebut Yang mereka beranggapkan mungkin Itu adalah Razia dari kendaraan pemotor Razia surat-surat atau apalah itu ya Ternyata cuma Razia mas kertuang Masya Allah Di bawah setelah sudah pembinsin Hah? Lai-lai-lai Dan Ini adalah jalan Apa ya Jalan yang Jalan baru sih Dan Kalau normalnya jalan ini Apa namanya Mempersingkat jarak lah ya Kalau jalan normalnya itu Kita tadi lurus saja Jadi kita lewat Arusoka Lewat Tugu Ayam Jantan itu ya Yaitu Pusat Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.